Intro Scene pun dimulai dimana kita ini diperlihatkan Gru yang menyetir seorang diri dengan menggunakan Lamborghininya Dimana ia pada akhirnya tiba di sebuah tempat semacam kastil gitu Lalu gak lama kemudian kita pun diperlihatkan para Minion yang ternyata menyusul dengan menggunakan Lamborghininya Dimana mereka ini langsung berdandan alaiknya seorang bodyguard gitu Mereka pun lalu masuk ke dalam kastil itu yang dimana tempat ini sendiri ternyata merupakan tempat bagi sekolah para penjahat Atau bahasa simpelnya mereka sejak dari kecil sampai besar dididik untuk menjadi seorang penjahat Dan akan mendapatkan gelar yang akan mereka tunggu-tunggu yaitu gelar A Super Villain Dan ya gelar itu sendiri dulunya pernah dipegang oleh Gru sebelum Gru ini tobat dan menjadi agent AVL Di dalam, Gru ternyata merupakan mantan dari sekolah tersebut bersama juga dengan rekan-rekan sebayanya yang ternyata mereka ini sedang melakukan reunian Gak lama kemudian, Gru pun bertemu dengan teman lamanya yang dimana dia ini bernama Maxim Maxim ini sebenarnya bukanlah penjahat yang bisa kita anggap remeh yang dikarenakan levelnya tuh hampir setara dengan Gru Terlebih lagi, ia ini memiliki seorang asisten yang bernama Valentina Mendengar rumor yang beredar mengenai Gru yang udah tobat Maxim dan juga asistennya Valentina pun mengejek-ejek si Gru Karena dia sekalang marahan bekerja untuk agent AVL Selesainya akan hal tersebut, mereka semua pun duduk di kursi mereka masing-masing Yang dikarenakan, acara sesungguhnya sebentar lagi akan dimulai oleh kepala sekolah Gak lama berselang, kepala sekolah pun tiba sambil membawa Mike dengan mengatakan The best of the best Villain di tahun ini adalah Maxim Mendengarkan hal itu, sorak-sorai pun pada akhirnya terjadi karena Maxim telah memenangkan piala bergensi yaitu piala para Villain Maxim pun lalu mengatakan kepada semua orang bahwasannya ia sekarang sudah menemukan temuan baru Yang dimana ia akan menggunakan alat ini sebagai alat untuk ia melaksanakan kejahatan berikutnya Alat tersebut terinspirasi dari kecoa Mendengarkan hal itu, semua orang pun lantas terdiam Sampai dimana Maxim pun pada akhirnya mempresentasikan kekuatannya Semua orang sontas kagum dengan apa yang dipresentasikan oleh Maxim Namun tindak dengan Guru yang mengatakan bahwasannya sebentar lagi ia akan meringkus Maxim Jadi secara gak langsung si Guru ini ternyata melakukan penyamaran untuk masuk ke dalam sekolah lamanya hanya untuk meringkus si Maxim Duel pun terjadi di antara mereka berdua sampai dimana si Guru pun pada akhirnya dibantu oleh ejen APL lainnya dan berhasil meringkus si Maxim Sontas Maxim yang ditangkap, ia pun seakan merasa kesal dengan si Guru dengan mengatakan bahwasannya tenang aja Ia gak bakal lama di dalam penjara dan akan balas dendam secepat mungkin kepada Guru dan juga keluarganya Terlebih lagi, ia ini telah mengetahui tentang si Guru yang telah memiliki anak dan ia akan menjadikan anak si Guru sebagai gerombolan dari dirinya Mendengar akan hal itu, Guru pun malahan biasa-biasa aja dan langsung mengambil piala yang berada di sana Dan inilah Dismicable Me 4 Di keesokan harinya, kita pun diperlihatkan Guru yang seperti ayah pada umumnya dengan membelikan perlengkapan yang dibutuhkan oleh sang istri Seperti susu, 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 dan juga susu Dilanjutkan dari Guru yang bermain dengan anak kandungnya yang dimana anaknya ini bernama Junior Namun seakan Junior ini benci banget kepada si Guru yang dikarenakan Guru ini jarang ada waktu kepada dirinya dan selalu sibuk untuk bekerja Junior yang kesal langsung menjahili sang ayah hingga membuat mereka berdua pun langsung kotor Untuk membersihkan semuanya, Guru pun dengan cepat langsung memanggil tim cleaner yang berisikan tiga minion yang bakal kita panggil aja Tata Rido dan juga Pak Is Dimana mereka ini dengan cepat langsung membersihkan segalanya Gak lama kemudian, tiba-tiba ada yang mengebel rumah mereka yang ternyata itu merupakan pemimpin dari agent AVL Ia lalu berkata kepada si Guru bahwasannya Maxim yang mereka tangkap kemarin malam Ternyata sekarang sudah berhasil melarikan diri dan berkata di kamera CCTV bahwasannya ia akan balas dendam dengan si Guru Ia mengetahui akan hal itu, pemimpin dari agent AVL pun berniat untuk memalsukan identitas si Guru ke tempat yang jauh lebih aman agar menjaga keluarganya juga Mengetahui akan hal itu, Guru pun langsung menyuruh semua orang yang berada di rumahnya packing untuk sementara waktu pindah ke rumah yang jauh lebih aman Dimulai dari Guru, istri, anak Minion dan juga kambing dari si Agnes Para Minion bersama juga dengan kambing milik si Agnes diungsikan ke markas besar agent AVL Sementara itu, Guru dan juga anak-anaknya termasuk juga dengan 3 Minion, si Tata Rido dan juga Pak Is pergi ke rumah yang baru Di perjalanan para Minion menuju markas besar agent AVL, kita ini diperlihatkan mereka yang sedang merasa enjoy dengan kehidupan duniawi Sampai dimana Akang Supirbis pun merasa risih dengan apa yang dilakukan oleh para Minion Namun hal itu sendiri membuat Minion marah dan langsung melemparinya dengan menggunakan pancake Beralih kepada Guru dan juga keluarganya yang sudah tiba di komplek rumah baru mereka yang bernama Komplek My Flower Guru dan juga sang istri telah berimajinasi akan mendapatkan rumah yang besar dan juga mewah ketika melihat rumah-rumah di sana seperti itu Namun ya, seperti biasa, imajinasi akan jauh berbeda 90 derajat dibanding kenyataan Dimana kita ini diperlihatkan rumah Guru yang ternyata biasa aja Setibanya di dalam rumah, ternyata rumah itu sendiri include dengan finding machine Yang membuat para Minion pun merasa kegirangan dan bergegas masuk ke dalamnya Pemimpin dari agent AVL pun memberikan kertas satu-satu kepada keluarga tersebut Yang ternyata kertas itu sendiri merupakan identitas Samaran mereka Dimulai dari si Guru yang merupakan bapak-bapak pengangguran banyak duit Sang istri yang bekerja di hair stylist atau bahasa simpelnya kerja di salon Lalu anak-anaknya mendapatkan nama-nama Samaran Guru dan juga istrinya pun mendapatkan nama Samaran Namun untuk mempersimpel, kita panggil aja mereka dengan menggunakan nama asli Lalu dari kejauhan ada seseorang wanita yang menatap Guru dan juga keluarga Seakan tahu akan suatu hal Lalu di malam harinya, kita pun diperlihatkan di sebuah tempat pengangkutan sampah Di sana ada seorang kecewa yang baru saja keluar dari tong sampah tersebut Ia pun lalu masuk ke solokan demi solokan Sampai di mana ia pun tiba ke sebuah tempat yang di mana tempat itu sendiri ternyata adalah markas dari Maxim Di mana di sana ternyata ada perayaan besar-besaran terhadap Maxim yang bisa keluar dari penjara ejen AVL Di mana di sana mereka pun pada akhirnya berpesta satu sama yang lain Sehabis akan hal itu, Maxim pun mengatakan bahwasannya rencana mereka selanjutnya adalah melakukan balas dendam kepada si Guru dan juga keluarganya Dengan menculik anaknya si Guru yang bernama Junior Mendengarkan hal itu, para kecewa pun langsung sorak-sorai Sampai di mana si Maxim pun mengatakan suatu hal di bawasannya kalau Guru punya Minion, Maxim punya kecewa Dan tentu saja hal itu sendiri membuat para kecewa seakan bangga kepada pemimpin mereka Di keesokan paginya, kita pun diperlihatkan Guru yang seakan harus beradaptasi dengan lingkungan barunya Di pagi hari itu, Lucy harus cepat-cepat berangkat ke tempat pekerjaannya yang dikarenakan ia sekarang bekerja menjadi hair stylist Sementara si Guru mendapatkan jobdesk baru, yaitu untuk mengantar Margo pergi ke sekolah dan juga menjaga anaknya si Junior Di saat Guru ini hendak berangkat, tanpa diduga si Guru ini bertemu dengan tetangganya yang bernama Harry dan juga si Poppy Guru pun lalu bertingkah so asik dan juga menyapa tetangganya tersebut Lalu mereka pun berbincang-bincang sampai di mana mereka pun pada akhirnya berpamitan satu sama yang lain Singkat cerita, Guru pun tiba di sekolahannya si Margo di mana di sana si Guru pun lantas menurunkan si Margo Setelah akan hal itu, Guru pun hendak pergi pulang namun tanpa diduga ia bertemu kembali dengan si Poppy yang menatapnya secara sinis Sementara itu, di lain sisi kita pun diperlihatkan para Minion yang ternyata dijadikan bahan uji coba oleh para Agent APL Dimulai dari dilatih fisik, dilatih ketangkasan, dikasih alat-alat yang canggih dan masih banyak hal lainnya Sampailah di suatu ketika di mana kita ini diperlihatkan pemimpin dari Agent APL meminta 5 sukarelawan dari para Minion untuk dijadikan subjek uji coba lebih lanjut Mengenai sebuah percobaan Minion Super Seketika itu juga lah para Minion yang mendengar akan hal itu pun langsung pada mundur dan tersisa 5 Minion Semua Minion dan juga kelima Minion sukarelawan itu pun pada akhirnya dibawa ke sebuah ruangan Ruangan itu sendiri ada 5 tabung untuk para Minion sukarelawan yang akan dijadikan subjek uji coba Lalu kelima Minion sukarelawan disuruh berdiri di depan tabung tersebut hingga tiba-tiba Mereka pun berhasil melalui uji coba itu dan diberi nama Mega Minion Dan ternyata semua uji coba ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan dari Maxim Beralih kepada Edith dan juga Agnes yang sedang berlatih karate di sebuah tempat gitu Sang guru pun menyuruh mereka berdua untuk memperkenalkan dirinya Namun Agnes yang malu dengan nama samarannya yang cukup jelek ia pun gak mau menyebutkan namanya Hingga sang guru pun langsung menghukum si Agnes untuk menghadap tembok di sebelah sana Dan Edith yang mendengarkan hal itu pun seakan gak terima dan langsung menyerang guru itu Hingga guru itu pun langsung kaos seketika itu juga Hal yang sama kayaknya juga dialami oleh sang ibu yaitu lusi yang sedang bekerja di hair stylist Dimana di hari pertamanya kerja ia tanpa sengaja mempitakan salah satu customernya Hingga bahkan ia ini membuat tempat kerjanya kebakaran lalu ia pun pergi dari tempat tersebut Beralih kepada Maxine dan juga asistennya Dimana disana kita ini diperlihatkan bahwasannya Maxine baru saja menyelesaikan alat baru temuannya Dimana alat tersebut diberi nama super kecoa karena siapa aja yang terkena tembakan alat tersebut Mereka ini akan berubah menjadi kecoa dan bisa dikontrol oleh Maxine Dan tentu aja target utama dari Maxine adalah menembak anaknya si Guru agar bisa berubah menjadi kecoa Gak lama kemudian Maxine menyuruh Valentina untuk mengeluarkan pesawat kecoa mereka lalu pergi meninggalkan tempat tersebut Di lain sisi kita pun diperlihatkan Guru yang sedang menunggu si Margo untuk pulang sekolah Namun disana si Junior yang kesal kepada sang ayah terus-terusan menjahili si Guru Gak lama kemudian Margo pun pulang Dimana disana kita ini diperlihatkan bahwasannya Margo juga mengalami nasib yang sama Yaitu dijailin oleh teman-temannya Di malam harinya kita pun diperlihatkan Faiz dan juga Rido yang diam-diam membawa sebuah soda Dan langsung mengkocok-kocok soda tersebut untuk menjahili Tata yang berada di finding machine Di luar kita pun diperlihatkan Guru yang sedang buang sampah Namun tanpa diruga tiba-tiba ia ini dikejutkan dengan kemunculan Poppy Guru yang berusaha bersikap baik namun hal itu sendiri diacukan oleh si Poppy Dan Poppy pun seakan langsung ngomong serius dengan si Guru bahwasannya ia mengetahui identitas asli dari si Guru Termasuk juga dengan beberapa catatan kriminal milik si Guru yang dimana Poppy menunjukkan semua hal itu kepada si Guru Mengetahui akan hal itu Guru pun seakan merasa ketar-ketir Hingga dilanjutkanlah dari si Poppy yang mengatakan bahwasannya ia bisa menjaga semua hal ini tetap aman asal dengan satu syarat Yaitu Guru harus membantu dirinya dalam sebuah misi pencurian gitu Yang dimana dia akan mengabarkan Guru lagi di keesokan harinya Dan mendengarkan hal itu Guru pun hanya mangut-mangut aja biar kehidupan dia tetaplah jaya, aman dan juga sejahtera Beralih ke markas AVL dimana kita ini diperlihatkan para Minion yang lain menyambut kedatangan Mega Minion Tentu saja sorak-sorak pun terdengar sangatlah hebat namun bukan Minion namanya kalau enggak membuat masalah Dimana salah satu Minion yang memiliki kekuatan laser di matanya alayaknya Cyclope dia ini menembakkan laser tersebut sampai menembus bumi dan bahkan mengenai satelit yang jauh di bawah sana Jadi secara enggak langsung hal itu hampir saja membelah bumi Yang dimana jika bumi terbelah dan terbagi menjadi dua Pasti pihak produksi enggak bakal bisa membuat film Dismicable Me 5 Cuan mereka pun pasti akan menurun Yang dimana hal itu sendiri akan timbulah sebuah hal yang disebut sebagai PHK masal Yang dimana hal itu sangatlah berbahaya Oke lanjut, pemimpin agent AVL pun pada akhirnya tiba di tempat tersebut Dimana ia ini mengatakan bahwasannya ia akan memberikan tugas baru kepada Super Mega Minion Yang dimana mereka akan diterjunkan langsung ke lapangan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan alayaknya superhero gitu Mendengarkan hal itu tentu saja mereka semua pun langsung kegirangan Dan para Super Mega Minion itu langsung pergi ke kota untuk menyelamatkan siapa saja yang membutuhkan bantuan mereka Di pagi hari, Guru pun kembali bertemu dengan si Harry Dimana disana si Harry ini menantang si Guru untuk bermain tenis di keesokan harinya Yang tentu saja Guru yang mendengar akan hal itu pun langsung menyetujui akan hal tersebut Tentu saja Lucy pun langsung menanyakan akankah Guru bisa bermain tenis ataukah tidak Namun Guru pun malahan mengatakan bahwasannya ia sangatlah jago dalam bermain tenis Mengetahui akan hal itu, yaudahlah ya si Lucy pun pada akhirnya pamitan kepada si Guru ingin pergi ke supermarket Dan ia pun langsung menitipkan junior kepada si Guru Gak lama setelah Lucy pergi dari tempat itu, tiba-tiba si Guru ini disambit suriken Yang dimana ternyata suriken itu berasal dari Poppy yang merisikan sebuah pesan Bawasannya Poppy menunggu si Guru di rumah pohon di belakang rumahnya Setelah akan hal itu, dari kejauhan kita pun diperlihatkan Maxim dan juga asistennya Yang masih terus-terusan untuk mencari Guru kesana kemari Namun sayangnya mereka ini tak kunjung menemukan keberadaan si Guru Yang dimana hal itu sendiri membuat si Maxim ini merasa jengkel Valentina yaitu asisten dari si Maxim lantas menanyakan Mengapa si Maxim ini gerget banget ingin menangkap si Guru dan juga balas dendam tanpa alasan yang jelas Dari sinilah kita pun diperlihatkan Maxim yang menceritakan kilas balik tentang dirinya bersama si Guru Waktu mereka berada di sekolah para penjahat Jadi waktu itu, di saat sekolah mengadakan sebuah kontes nyanyian gitu Si Guru dan juga Maxim bersama teman-teman yang lain ikut dalam partisipasi tersebut Maxim pun prepare besar-besaran dan juga menyiapkan segala hal Namun tanpa diduga si Guru mengkopi semua apa yang dilakukan oleh si Maxim dan ia pun tampil duluan Maxim pun seakan merasa kesal dengan apa yang dilakukan oleh Guru Namun ini merupakan sekolahan para penjahat jadi mereka bisa melakukan hal semau mereka Maxim pun terus-terusan berinovasi melakukan pencurian berbagai macam hal lainnya Agar bisa dilirik oleh si Guru namun Guru seakan tidak memperdulikan dirinya Hingga sampailah di suatu waktu dimana si Maxim ini menganggap si Guru adalah saingannya Namun Guru gak menganggap Maxim adalah saingannya Yang dikarenakan Guru ini merasa bahwasannya dia adalah super villain satu-satunya Dan hal itulah yang membuat si Maxim ini seakan merasa kesal dengan apa yang diperbuat oleh Guru kepada dirinya Karena keasikan bercerita, mereka sampai lupa bahwasannya bensin kecoa mereka tuh udah mulai habis Dan dari situlah mereka pun menepi untuk tiba ke pom bensin terdekat Di saat Maxim hendak membeli BBM seperti warga pada umumnya dan tidak merampok Namun ternyata mesinnya menolak kartu kredit milik si Maxim Maxim pun langsung menghampiri akang minimarket Lalu mengkomplenkan tentang mesinnya yang rusak dan menolak kartu kredit miliknya Lalu akang minimarket itu ternyata malahan songong dan meremehkan si Maxim Lalu mengatakan bahwasannya kartu kreditnya mungkin udah limit karena sering dipake Merasa dipermainkan, Maxim pun langsung mengeluarkan alat baru ciptaannya Dan langsung menembak akang minimarket itu hingga merubahnya menjadi kecoa Karena menjadi warga pada umumnya merasa diremehkan Maxim pun memutuskan untuk merampok BBM tersebut Di minimarket kita pun diperlihatkan Lucy, Agnes dan juga Edith yang sedang berbelanja Namun tanpa diduga si Lucy ini melihat bahwasannya ada customer yang waktu itu rambutnya ia rusakin Namun Lucy yang sedang lengah tanpa sengaja menabrak sebuah kaleng-kaleng yang sedang disusun Dan kaleng-kaleng itu pun pada akhirnya jatuh lalu semua mata tertuju kepada dirinya Sampai dimana customer-nya pun pada akhirnya melihat si Lucy yang berada disana dan langsung dengan barbar mengejar si Lucy untuk membayar rambutnya yang rusak Namun customer biasa itu tidak menyadari bahwasannya orang yang dia kejar merupakan seorang ajen mata-mata rahasia yang dengan cepatnya Lucy pun langsung melumpuhkan orang tersebut Di rumah pohonnya sambil menunggu si Gru kita ini diperlihatkan Poppy dan juga kucingnya yang sedang bermain ngadu dance gitu Gak lama kemudian Gru pun pada akhirnya tiba disana bersama si Junior yang dimana Poppy pun pada akhirnya menjelaskan rencana miliknya Sebelum itu ia mengatakan kepada si Gru bahwasannya ia sebenarnya dilahirkan bukan untuk menjadi orang baik Melainkan ia ingin menjadi penjahat yang satu level di atas si Gru Dan ia juga ingin mendapatkan gelar super villain seperti si Gru di jaman dulu kalah sesaat si Gru menjadi penjahat Lalu gak lama kemudian Poppy pun menarik sebuah tirai yang ternyata disana ada sebuah sketsa tentang sekolah lama milik si Gru Yaitu sekolah para penjahat dan dari sinilah terungkap rencana dari si Poppy yaitu ingin mencuri sebuah maskot dari sekolah para penjahat yang bernama Lenny Poppy juga menurut amakan keinginannya ingin sekolah di sekolah penjahat tersebut yang dikarenakan itu merupakan impian miliknya Gru berusaha menakut-nakuti Poppy dengan mengatakan bahwasannya maskot si Lenny itu merupakan raksasa yang besar dan gak bakal mungkin bisa ditangkap oleh mereka Namun Poppy gak terkecoh dengan hal tersebut Dengan simpelnya Poppy lalu mengatakan jika lo identitas gak mau terbongkar ikuti sajalah misi kali ini Dan ya you know lah Dan di malam harinya kita pun diperlihatkan para super mega minion yang sedang bersiap untuk menyelamatkan para warga yang membutuhkan bantuan mereka Namun ya sekali lagi kita ini mengetahui bahwasannya para minion gak bisa melakukan hal apapun selain mengacau, 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 dan juga mengacau Selesainya menolong beberapa para warga mereka pun berjalan balai ke super hero Namun tanpa diduga para warga seakan merasa kesal dengan tingkah laku yang diperbuat oleh mereka Lalu gak lama berselang pemimpin dari agent AVL pun pada akhirnya menjemput mereka lalu mengatakan bahwasannya misi mereka dinyatakan telah gagal Beralih kepada guru dan juga para kawan-kawan di mana mereka ini telah tiba di tempat sekolah lama milik si guru Dengan cepat guru dan juga si poppy pun turun duluan dan disusul juga oleh si pais dan juga rido yang sambil membawa junior di punggungnya Guru pun langsung membuka tas peralatan miliknya Namun tanpa sengaja ternyata tas itu tertukar oleh para minion dan ternyata tas yang dibawa oleh mereka adalah tas perlengkapan si junior Di saat guru hendak mengambil peralatannya lagi di balon udara Tiba-tiba balon udara itu pun terhempas jauh oleh udara yang berada di sana Karena guru merupakan seorang super villain mau gak mau guru pun memanfaatkan alat yang ada dan dengan cepat berhasil membobol masuk dari tempat tersebut Di dalam mereka ini hampir saja ketahuan oleh salah satu penjaga yang berada di sana Namun untungnya guru berhasil mengambil empeng junior yang jatuh dan mereka pun gak jadi ketahuan Di saat inilah kita pun diperlihatkan super villainnya sesungguhnya dengan memanfaatkan semua alat yang ada Dimulai dari pempes untuk menutup CCTV dan juga jepitan rambut yang untuk membuka pintu Poppy yang ceroboh hampir saja menyentuh laser namun untungnya guru berhasil menghentikannya dan menggunakan bedak untuk melihat laser tersebut Mereka pun sontas kebingungan bagaimana caranya masuk ke dalam namun tanpa sengaja para minion kehilangan si junior Yang dimana di dalam junior tanpa sengaja menyentuh salah satu tombol yang mematikan laser Dan ya mereka pun dengan izi dapat masuk ke dalam ruangan itu lalu mencari maskot Lenny Setelah berhasil menemukan maskot Lenny yang ternyata berada di atasnya Mereka pun langsung menurunkan maskot Lenny dan guru pun mengambil sebuah serum yang berada di sana Untuk menyuntikannya agar bisa menenangkan maskot Lenny Namun tanpa diduga si junior membuka kandang dari maskot Lenny hingga ya you know lah Poppy tanpa sengaja memencet sebuah tombol yang mengaktifkan alarm gitu hingga kepala sekolah pun bangun dari tidurnya Maskot Lenny tiba-tiba mengincar arah serangan bukan ke guru lagi melainkan ke junior namun dengan cepat junior ternyata berhasil menjinakan maskot Lenny Mereka pun dengan cepat mengarikan diri dari tempat tersebut namun guru yang gak bisa lari bertopang kepada salah satu minion Kepala sekolah pun terus-terusan mengejar mereka sampailah di suatu ketika dimana guru berhasil melumpuhkan kepala sekolah tersebut bersama juga dengan kroco-kroconya Seusainya akan hal itu mereka pun pergi dari sekolah tersebut dengan menggunakan mobil kepala sekolah itu yang ternyata mobilnya bisa terbang Singkat cerita mereka pun tiba di rumah si Poppy dimana di sana Poppy pun berkata kepada si guru bahwasannya malam ini merupakan malam yang gak bakal bisa ia lupakan seumur hidupnya Ia pun berterima kasih kepada si guru karena telah membantunya mencuri maskot Lenny dan juga mengatakan bahwasannya ia gak bakal membongkar identitas dari si guru Guru pun mengiakan akan hal itu dan di saat mereka sedang otw balik tanpa diduga si junior sekarang sudah mulai suka dengan sang ayah karena telah meluangkan banyak waktu untuk dirinya Namun tanpa guru sadari dari kejauhan kita ini diperlihatkan bahwasannya kepala sekolah menghubungi si Maxim Dengan mengatakan bahwasannya ia berhasil menemukan keberadaan dari si guru Semua hal itu diakibatkan dari maskot Lenny yang ternyata diberikan sebuah pelacak Setelah akan hal itu di keesokan harinya pun tiba dimana kita ini diperlihatkan bahwasannya guru dan juga si Lucy ada janji dengan si Harry yang dimana hari ini mereka pun akan bermain tenis Sementara itu anak-anaknya lain pun disuruh untuk menjaga rumah Singkat cerita guru pun tiba di tempat tenis dan akan berhadapan langsung dengan si Harry dimana di sana terlihatlah muka dari si Harry yang akan menghabisi si guru Namun tanpa disadari oleh Harry, guru telah menyiapkan senjata rahasianya yaitu Minion yang akan menjadi wasit dari mereka Dan tentu saja Minion akan membantu guru dengan berbagai macam jenis caranya Beralih ke rumah dimana kita ini diperlihatkan bahwasannya Poppy dan juga anak-anaknya si guru sedang bermain bersama Namun tanpa diduga mereka ini kedatangan seorang tamu yang tanpa diduga sesaat Agnes membukakan pintu itu merupakan seorang nenek-nenek kepala sekolah Poppy yang menyadari akan hal itu dengan cepat langsung membawa maskot Lenny pergi dari tempat tersebut melalui pintu belakang Kepala sekolah pun memaksa masuk hingga dari situlah Marco pun mengirimkan SMS darurat kepada si guru yang dimana guru yang membaca akan hal itu dengan cepat langsung membawa si Lucy untuk pulang ke rumah Lucy juga mengirimkan pesan SMS darurat kepada agent AVL untuk mengirimkan bala bantuan Mengetahui situasi darurat yang menimpa guru dan juga keluarganya dengan cepat pemimpin agent AVL pun mengumpulkan para Super Mega Minion Yang ternyata telah dipencar ke berbagai macam daerah dan mereka disuruh mengumpul kembali untuk menyelamatkan guru dan juga keluarganya Setibanya di rumah guru dan juga Lucy pun terlibat bayuan dengan kepala sekolah yang dimana hal itu sendiri tanpa sengaja mengepaskan Junior keluar Dan kebetulan banget Maxim baru tiba disana dan jackpot langsung menemukan Junior yang berada di luar rumah dan langsung menculiknya Di dalam guru dan juga Lucy langsung bekerjasama untuk mengalahkan nenek-nenek tua bangka itu hingga pada akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan nenek-nenek tersebut Susahnya berhasil mengalahkan nenek-nenek itu mereka pun langsung mencari Junior kesana kemari dan terkejut ketika melihat bahwasannya di luar rumah ada Maxim Gru pun dengan cepat berusaha mengejar namun tanpa diduga Maxim berhasil melarikan diri dari sana namun bala bantuan tiba-tiba muncul Yaitu si Poppy Yang membawa mobil curian mereka kemarin dan dengan cepat mereka pun langsung terbang untuk mengejar si Maxim Sampailah di suatu ketika dimana si guru ini dengan pedenya meloncat di depan kaca yang dimana hal itu sendiri menghalangkan pandangan dari si Valentina Dan ya gara-gara pandangannya terhalang oleh si guru kecelakaan pun pada akhirnya terjadi Untungnya guru berhasil selamat dari insiden kecelakaan itu dimana ia dengan cepat berusaha mencari si Junior Namun ia pun tiba-tiba terkejut ketika melihat Junior yang berada di samping si Maxim yang ternyata Maxim telah merubah Junior menjadi kecoa Guru pun terbakar emosi dan akan menghajar Maxim habis-habisan namun langkahnya terhenti ketika melihat Valentina mengendalikan robot kecoa dan mengejar dirinya Guru pun tanpa sengaja terjatuh dan hampir saja dihabisi oleh Valentina namun ya robot itu malahan terjatuh dengan sendirinya yang dikarenakan tempat itu sendiri merupakan bangunan yang belum jadi Dan tidak bisa menahan bobot robot tersebut Dan dari sinilah pertarungan si guru dan juga Maxim pun dimulai Akibat pertarungan yang sengit itulah guru pun pada akhirnya bergelantungan di sebuah tempat yang dimana di saat itulah guru pun akan dihabisi oleh Maxim Junior yang melihat sang ayah membutuhkan bantuannya berusaha melawan hipnotis dari si Maxim hingga pada akhirnya ia pun berhasil Dengan cepat Junior pun langsung menyerang Maxim yang dimana kesempatan itulah yang diambil oleh si guru Dengan memukul muka Maxim secara telak yang membuat dirinya pun pada akhirnya terjatuh Dan setibanya dibawa para Super Mega Minion pun telah menantinya dan langsung menyerang Maxim habis-habisan Gak lama kemudian Lucy dan juga anak-anak pun menyusul termasuk juga dengan Poppy yang baru saja mendarat Lalu mereka pun pada akhirnya saling bertemu kembali sampai dimana kita ini diperlihatkan si Junior yang mengatakan dada untuk pertama kalinya Singkat cerita mereka pun pada akhirnya pulang ke rumah asal mereka dimana disana dokter Novario berhasil mengembalikan Junior seperti semula Sementara itu kita ini diperlihatkan Agnes yang masih menunggu si guru ini pulang ke rumah Karena guru telah janji kepada Agnes akan membawa Loki ini pulang ke rumah dan gak lama kemudian guru pun tiba dan menepati janjinya Sehabis akan hal itu scene pun berganti di sebuah penjara AFL yang dimana berisikan sebuah penjahat-penjahat yang sangat amat berbahaya Dimana disana guru pun terlibat perbincangan dengan si Maxim Bawasannya Maxim ingin tanding ulang menyanyi yang dikarenakan dulu guru ini gak supportif dengan mencuri lagunya Guru awalnya gak mau menanggapi apa yang dibicarakan oleh Maxim namun saat difikir-fikir guru pun menerima tantangan tersebut Dan gak lama kemudian konser pun dimulai di penjara AFL Tak luput juga disana ada beberapa musuh yang berhasil ditaklukkan oleh guru dan juga para minion di film-film sebelumnya Scene pun ditutup dimana kita ini diperlihatkan bahwasannya mereka berhasil hidup bahagia dan juga poppy yang berhasil masuk ke sekolah para penjahat Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton